Kolintang dari SD Gloria, SMP atau SD ya di Kupang Indah ya. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu saya akan mengajak kita bersama-sama berdoa untuk menyiapkan diri untuk satu bagian firman Tuhan yang kita baca bersama pada pagi hari ini. Tuhan kami sungguh membutuhkan anugerah dan pertolongan-Mu ketika kami membaca akan firman-Mu. Rok Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kami sekali lagi boleh memberkati kami ya Tuhan. Supaya dari pembacaan firman Allah yang hidup itu kami memperoleh bagian yang terbaik. Ajar kami ya Tuhan supaya kami terus boleh memiliki hati seorang murid yang mau belajar dan hati seorang hamba yaitu hati yang mau taat. Karena melalui ketaatan itulah kami boleh melihat bagaimana Tuhan memakai hidup kami menjadi berkat ya Tuhan. bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan waktu yang ada ini kami dedikasikan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Pagi hari ini saya akan mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan. Mimbar pada pagi hari ini adalah berbicara soal bagaimana kita menyiapkan diri secara khusus untuk menyambut pasca tahun ini yang itu berkaitan dengan KKR yang akan kita lakukan bersama. Jadi Anda jangan kaget kalau temanya beda dengan yang ada di Warta gitu ya. Warta itu kan temanya Hosana-Hosana. Tema ini diambil karena ada satu tujuan yang ingin gereja capai yaitu secara khusus Panitia Pasca yang memikirkan bagaimana melibatkan memobilisir jemaat Tuhan secara khusus untuk tanggal 20 ketika ibadah KKR Pasca diadakan. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita melihat dari Kitab Dua Raja-Raja Pasal yang ketujuh. Kita akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 gitu aja gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa baca seterusnya hingga ayat yang ke-20 tentunya. Saya pagi ini bacakan sampai ayat yang ke-9 aja. Lalu berkatalah Elisa, Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jawab abdi Allah, Sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Empat orang yang sakit gusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, Baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, Marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, Tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta. Bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga mereka berkatalah, Yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Hed, dan orang-orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kema dan kuda, keledai mereka, serta tempat perkemahan itu, dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kema, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kema yang lain, mengangkut juga barang-barang di sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini, hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap, untuk memberitahukan hal itu ke istana Raja. Saya mengajak kita bacakan ayat yang ke-9 sama-sama, dua, tiga, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini, hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap, untuk memberitahukan hal itu ke istana Raja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Panitia Pasca, meminta saya minggu ini, untuk menyampaikan satu tema yang agak lain, khususnya untuk memotivasi, mendorong jemaat, untuk mengambil bagian, dalam persiapan akan KKR Pasca, pada tanggal 20, di KU yang ketiga. Saya terus berpikir, kira-kira dari bagian firman Tuhan yang mana. Dalam pergumulan, Tuhan memimpin saya pada bagian ini, sehingga saya menyiapkan akan bagian ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di dalam dunia fabel, cerita-cerita mengenai dongeng dunia binatang, ada sebuah kisah yang pernah dikatakan demikian, di sebuah pertanakan, hiduplah sepasang suami istri, si suami itu bernama John, dan istrinya bernama Molly. Mereka ini memelihara seekor babi, ada sapi, dan banyak hewan yang lain di pertanakan mereka. Tapi di rumah itu juga, hiduplah seekor tikus kecil, dikatakan di tengah-tengah rumahnya John dan Molly. Satu hari si tikus ini melihat, melalui sebuah retakan celah daripada tembok itu. Dia melihat, kebetulan pada waktu itu dia melihat, suami istri petani ini, sedang membuka, beberapa paket yang barusan mereka beli dari kota. Tikus ingin sangat ingin tahu, jenis makanan apakah yang tersimpan dalam paket-paket kota itu. Namun ternyata dikatakan si tikus pada waktu itu, menemukan, salah satu paket itu, adalah berisi perangkap daripada tikus. Tikus itu lalu ketika melihat bahwa ada perangkap tikus itu, dia tahu bahwa hidupnya itu terancam. Ketika dia sadar hidupnya terancam gitu ya, lalu dia berusaha untuk memberi tahu kepada yang lain. Dia lari dari perternakan itu, lalu dia memperingatkan semua binatang mengenai bahaya itu. Dikatakan dalam cerita fabel itu, dia bertemu dengan ayam. Lalu dia bercerita kepada ayam, bahwa ada perangkap tikus di dalam rumah daripada John dan Molly itu. Tikus itu ketika dia memberitahukan dengan perasaan yang begitu putus asa, karena dia tahu hidupnya terancam. Tapi ayam itu menjawab dengan acu, tidak acu, tidak peduli. Lalu dia mengatakan, itu bukan urusan saya, karena hal ini adalah bahaya bagi anda, tapi tidak bagi saya. Perangkap itu tidak akan mengganggu saya, kata ayam itu. Kemudian tikus itu berlari kepada babi dan kepada sapi, dia memberitahukan kalimat yang sama, tentang berita buruk yang telah dia lihat, bahwa di dalam rumah John dan Molly itu, ada perangkap tikus yang barusan dia beli. Tapi babi dan sapi juga tidak terlalu berkesan dengan ceritanya si tikus. Mereka hanya mengatakan, bahwa perangkap itu tidak ada hubungan dengan mereka. Tapi mereka berjanji, ini jauh lebih baik, kami akan doakan kamu, agar kamu nanti tidak ketangkap, dan kamu akan selamat. Akhirnya tikus ini kembali ke rumah, dia dalam kondisi sedih dan tertekan. dikatakan, pada malam harinya, ketika perangkap itu sedang dipasang oleh John dan Molly. Malam hari itu, tiba-tiba Molly ini mendengar ada suara, dari arah perangkap tikus itu. Dia bergegas menuju tempat itu, untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Karena malam itu begitu gelap, di daerah peternakan. Dia hanya bisa mencoba merabah-rabah, untuk mengikuti suara itu. Begitu dia dekat, karena tidak menyadari, bahwa sebenarnya suara itu, adalah dari seekor ular berbisa, yang ekornya, terperangkap oleh perangkap tikus itu. Tiba-tiba ular itu memangut akan Molly. Ketika John sadar bahwa istrinya itu sedang dipangut oleh ular berbisa, John ini bergegas membawa istrinya, ke tempat pengobatan yang paling dekat dari peternakan itu. Kemudian ketika mereka kembali ke dalam rumah, dikatakan Molly istrinya itu masih dalam kondisi demam panas. Dan John ingat bahwa adalah baik untuk mengobati demam itu, adalah dengan membuat sup ayam. Jadi pada waktu itu, karena dia tahu ramuan yang terbaik untuk memulihkan kondisi istrinya, adalah membuat sup ayam. Maka pada waktu itu, besok harinya, ayam inilah yang disembeli. Cerita ini terus berlangsung dikatakan, ternyata kesehatan Molly ini bertambah buruk, dan banyak teman dan kerabat ini terus datang. Karena terlalu banyak teman yang datang, dan banyak tamu, Molly ini ingin menyuguhkan sesuatu untuk tamunya. Nah akhirnya dia memotong si babi. Dan kisah ini terus berlanjut dalam cerita fabel ini, ternyata kesehatan Molly ini terus tidak kunjung baik. Sampai akhirnya Molly ini dikatakan, karena demam panas bisa ular itu tidak bisa diatasi, akhirnya dia meninggal. Tapi pada waktu dia meninggal, banyak kerabat, famili dari tempat-tempat yang lain datang untuk melayat. saking banyaknya orang, maka John berpikir kalau mereka pulang dengan tangan kosong, dengan perut yang lapar adalah tidak baik sebagai Tuhan rumah, walaupun dalam kondisi duka. Maka pada waktu itulah dia memikirkan untuk memotong akan si sapi itu. dikatakan dalam cerita itu, ketika John sedang menyembeli sapi untuk memberi makan tamunya, sementara itu si tikus melihat semua rangkaian peristiwa itu, dengan kesedihan yang begitu luar biasa. Ini cerita, saya tidak tahu Bapak Ibu menangkap cerita ini tidak, saya berharap menangkap pesan cerita ini. Ketika ada bahaya, yang paling merasakan adalah tikus, tetapi dia tahu, perangkap ini memang untuk dirinya, tetapi ini juga bisa-bisa mengancam kelangsungan hidup daripada yang lain. Tetapi ketika dia memberitahu, seolah-olah yang lain merasa tidak apa-apa, baik ayam, babi maupun sapi, dia katakan itu duduk urusanku, ini bagian hidupmu, ini bukan untuk menangkap saya, saya tidak akan apa-apa dengan perangkap tikus ini. Ternyata mereka salah. Apa yang terjadi? Memang betul perangkap tikus adalah untuk menangkap tikus, tetapi akibat dari perangkap itu, justru yang mati duluan adalah ayam, babi dan sapi. Tapi tikus masih bisa melihat semua peristiwa yang terjadi. Dalam hidup kita ada kalahnya, kita ini ada dalam bagian cerita ini. Sebagian melihat dirinya itu seperti tikus, ketika melihat kesulitan ancaman hidup yang akan dialami oleh manusia, dia mencoba memperingatkan satu dengan yang lain. Tetapi ada sebagian orang ketika diperingatkan, mungkin mereka akan bersikap, itu bukan urusanku, itu urusanmu. Tau kalaupun alami, aku akan oke aja kok, kamu yang alami. seringkali kita tidak sadar, sebenarnya, ketika ketidakpedulian itu muncul dalam hidup kita, justru seringkali kita yang mengalami akan banyak kesulitan itu. Seperti ayam, sapi, dan babi. Dia berpikir, apa hubungannya dengan saya? Tidak ada. Tau nyawa saya tidak terancam. Tapi justru yang mati duluan adalah mereka. Oleh itu, bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hei, kok langsung mau lompat ini. Nah, di dalam banyak bagian firman Tuhan, secara khusus ketika Yesus melayani orang banyak, seringkali dia melihat bagaimana ada satu hati yang penuh dengan belas kasihan. Melihat orang-orang di sekitarnya. Yesus boleh tidak acu-tak acu, dan beranggap ini apa hubungannya dengan saya. Tapi Alkitab selalu mengatakan, ketika melihat orang-orang seperti itu, hatinya itu selalu timbul akan belas kasihan. Belas kasihan akan mendorong kita untuk peduli. Belas kasihan akan mendorong kita untuk bergerak, melakukan sesuatu, dan bermurah hati. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, itu satu gambaran yang kurang lebih sama. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa engkau dan saya harus peduli? Kalau kita melihat dalam beberapa bagian firman Tuhan yang kita baca, dalam beberapa ayat ini, karena memang manusia dikatakan sedang menghadapi krisis akan kebutuhan hidup. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, ini satu masa bangsa Israel, kerajaan utara di Samaria, menghadapi satu resesi kehidupan yang begitu luar biasa. Resesi ekonomi inflasi, dan terjadi dikatakan harga kebutuhan pokok itu, begitu luar biasa mahalnya. Ada bencana kelaparan yang begitu luar biasa, melanda akan di era Samaria pada waktu itu. Saya bacakan beberapa ayat, engkau lihat, karena bencana itu, maka manusia melakukan ada begitu banyak kebodohan. Dan kalau engkau baca, engkau akan merasa sangat ngeri, kenapa seseorang ibu bisa sampai melakukan kejadian ini. Saya bacakan ayat yang ke-25, dia ngomong begini, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria, selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikar perak, dan seperempat kaptahi merpati berharga 5 sikar perak. Lalu saya loncat ayat 28. Kemudian bertanya raja kepadanya, ini ada seorang ibu yang mengeluh. Jawab perempuan ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadanya, berikanlah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok kita akan makan anakmu laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Engkau lihat kondisi mana waktu itu. Satu masa kelaparan bencana yang begitu luar biasa. Tidak ada makanan. Mereka tidak berani keluar dari daerah kota Samaria. Karena begitu keluar mereka mati. Karena tidak ada makanan itulah. Maka dua orang ibu sepakat untuk memasak anaknya. Engkau lihat betapa gilanya zaman hidup manusia itu. Bagaimana mungkin karena kelaparan manusia rela membunuh anaknya. Bukankah kita sering membaca, justru untuk hidup anaknya itulah seorang mama rela mati. Tetapi dunia ini terbalik. Ketika engkau baca itu begitu mengerikan kondisi hidup manusia pada waktu itu. Untuk makan itu mempertahankan hidup manusia rela membunuh anaknya. Itu kondisi yang ada. Maka ketika Raja mendengar akan apa itu. Alkitab mengatakan dia mengoyakkan pakaiannya. Kenapa di tengah-tengah bangsa Israel ada peristiwa seperti ini. Satu kedukaan, kesedihan, penyesalan yang begitu luar biasa. Lalu sampai di pasal yang ketujuh ini. Ketika mereka bertemu dengan Elisa. Bertanya apa yang akan terjadi besok. Maka Elisa mengatakan, Semuanya akan kembali dalam kondisi yang sama. Engkau akan beli dengan harga yang sangat murah. Dan mereka tidak percaya. Nah dalam cerita itulah kita lihat, Ayat firman Tuhan ini muncul. Hari ini engkau dan saya hidup dalam satu jaman. Pergumulan kita bukan saja menghadapi krisis inflasi ekonomi. Bukan sekedar itu. Tetapi ada yang lebih daripada itu kalau engkau lihat. Inflasi yang sedang terjadi bukan saja di bidang ekonomi. Tetapi krisis yang engkau dan saya hadapi pada hari ini. Itu akan mendatangkan satu dampak yang kekal. Karena ini bicara soal kebinasaan manusia di neraka. Manusia sedang menghadapi krisis hidup seperti ini. Di ujung hidupnya ada kematian. Karena Alkitab mengatakan di dalam Amsal gitu ya. Kitab Amos. Sorry bukan Amsal. Dikatakan demikian. Sesungguhnya akan datang demikian firman Allah. Aku akan mengirim kelaparan di negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Satu jaman di mana engkau dan saya hidup. Itu seperti yang terjadi pada masa zaman di Samaria pada zaman Nabi Elisa. Manusia menghadapi satu krisis hidup. Tetapi Alkitab mengatakan. Ini bukan soal makan dan minum. Tetapi ini soal akan firman Allah. Akan ada kelaparan Alkitab mengatakan di negeri ini. Akan ada kehausan di negeri ini. Tetapi bukan kehausan akan makanan dan kelaparan akan makanan dan minuman. Bukan. Tetapi kehausan dan kelaparan akan firman Allah. Manusia terus membutuhkan hal seperti ini. Sehingga tidak heran kalau kita lihat. Muncul begitu banyak ajaran-ajaran. Spiritualitas yang ada di dalam dunia zaman ini. Jauh lebih banyak. Intinya apa? Mereka mencari kebutuhan spiritualitas hidup. Bahkan baru-baru ini di Bandung ditangkap. Seorang yang bernama Cecep. Kenapa ada kondisi hidup seperti ini? Karena manusia pada zaman ini mengalami krisis akan spiritualitas hidup. Ini kebutuhan. Kalau engkau biarkan maka bencana kelaparan terjadi. Dan Alkitab mengatakan mereka akan mengalami kematian. Oleh karena itu Amos melihat jauh ke depan. Ketika manusia belum menghadapi krisis ini. Biarlah mereka terus mencari Tuhan. Agar firman Allah itu boleh memuaskan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi sekarang persoalannya adalah. Bagaimana mereka bisa menemukan firman Tuhan? Di dalam Roma Paulus mengatakan demikian. Saya bacakan ini memang agak panjang. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Jika mereka tidak percaya kepadanya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia? Jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia? Jika tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya? Jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Persoalannya hari ini. Ketika engkau tahu kebutuhan hidup manusia. Untuk lepas daripada krisis spiritualitas hidup ini. Hanya kembali kepada firman Allah. Firman Allah itulah yang akan menyelamatkan hidup mereka. Persoalannya sekarang Paulus katakan. Siapakah yang akan memberitakan? Karena dikatakan bahwa iman akan timbul daripada pendengaran. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Kristus? Kalau tidak ada orang yang memberitakan. Bagaimana mereka bisa percaya? Jika tidak pernah mendengar. Bagaimana mereka bisa mendengar? Kalau tidak ada yang pergi untuk memberitahu. Ini adalah bagian dari pertanggung jawab kita. Kita tidak bisa seperti cerita fabel itu. Tahu hidup terancam. Tapi kita berpikir itu bukan bagian saya. Kita tidak mau menjelkan, memberitakan. Saya percaya engkau dan saya adalah anak Tuhan. Yang sudah mengalami, menikmati akan anugerah keselamatan itu. Kabar baik Injil itu sudah engkau dapatkan. Tetapi sekarang siapakah yang mau pergi untuk memberitakan akan kabar baik itu. Alkitab mengatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yaitu Injil. Karena ini akan melepaskan manusia daripada kematian dan kebinasaan. Kelaparan akan spiritualitas hidup itu. Ini jawabannya. Maukah engkau dan saya hari ini untuk mengambil bagian untuk men-sharekan apa yang engkau alami di dalam Kristus. Secara khusus pada tanggal 20 April kita ada KKR Kebangunan Rohani. Di samping kiri kanan kita, orang yang tinggal bersama dengan kita. Saya percaya ada begitu banyak yang masih belum mendengar Injil keselamatan daripada Tuhan. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Ini yang pertama. Lalu kita lihat yang kedua. Kenapa engkau dan saya harus peduli? Karena Tuhan akan memintai pertanggung jawaban atas kita. Anak Tuhan yang sudah mengecap manisnya anugerah keselamatan. Tetapi bertiam diri. Tidak memberitahukan pada orang lain. Satu hari Tuhan pasti akan memintai pertanggung jawaban. Di dalam ayat yang ke sembilan dikatakan tidak patut. Yang kita lakukan hari ini, hari ini adalah hari kabar baik. Tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke Istana Raja. Keempat orang kusta ini adalah orang yang pertama kali keluar dari krisis kelaparan yang melanda Israel pada zaman itu. Pada saat mereka menikmati akan kehidupan dengan mengambil apa saja yang mereka temui. Mereka teringat akan umat Israel yang tinggal dalam benteng kota yang menghadapi ancaman kelaparan. Hukum Musa memang melarang orang-orang kusta itu masuk di kota. Hukum Musa memang melarang orang-orang kusta itu tinggal di perkemahan. Karena mereka dipandang najis. Orang-orang ini sering diidentikan dengan orang-orang berdosa. Orang-orang yang sakit kusta ini adalah orang yang terbuang. Orang yang ditolak oleh masyarakat. Orang yang ditolak oleh keluarga. Orang sakit kusta ini seringkali dianggap sebagai kutub di mata Tuhan. Ini adalah persepsi masyarakat yang ada. Hukum yang berlaku di sana. Kalau seandainya sekarang saya bertanya. Engkau dan saya adalah orang kusta. Yang ditolak. Yang dibuang. Yang dianggap sampah. Lalu engkau bisa menikmati makanan yang banyak. Sementara orang yang menolak engkau ada di dalam benteng kota. Menanti kelaparan. Engkau pergi beritahu mereka enggak? Kira-kira. Beritahu dia. Kalau hari ini. Engkau pernah diusir dari rumah. Dari rumahmu engkau diusir. Engkau dianggap sampah. Tidak ada nilainya. Tapi di kemudian hari dalam perjalanan. Engkau menjadi seorang yang berkelimpahan hidup. Lalu orang yang mengusir engkau dalam kemiskinan dan kelaparan. Engkau kembali enggak ke rumah itu? Beritahu. Ayo ikut aku makan bersama-sama. Kira-kira beritahu enggak? Secara manusia beritahu enggak? Beritahu enggak secara manusia? Enggak wani jawab ya. Sungkan gitu. Jawab enggak. Jawab iya. Saya beritahu kok tidak sesuai hati nurani. Jawab enggak kok orang Kristen kok cek toik goe. Kan kira-kira gitu ya. Tetapi saya ingin katakan. Secara rasional. Secara naluri. Tidak mungkin kita beritahu. Untuk apa saya beritahu? Saya punya alasan untuk tidak beritahu. Toh saya adalah dianggap sampah. Toh saya adalah orang yang terbuang. Saya tidak dipedulikan. Saya tidak dianggap. Kenapa saya sekarang harus peduli. Kan jawaban sederhana seperti itu. Tetapi empat orang kusta ini. Ketika dia menikmati sesuatu yang baik. Dia tahu kalau aku tetap tinggal diam. Maka hukuman itu akan datang ke atasku. Dia tahu Tuhan akan minta pertanggung jawaban kepada dirinya. Saat itu memang dia terbuang. Saat itu memang mereka tertolak. Tetapi ketika mereka menikmati sesuatu yang baik. Mereka katakan hari ini adalah hari kabar baik. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus cepat-cepat pergi. Kalau tidak. Dia katakan hukuman akan menimpa kita. Ini yang mendorong mereka untuk peduli. Karena tahu akan ada pertanggung jawaban hidup. Kalau kita tetap berdiam. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi Yeskil. Kalau engkau lihat. Ini memang agak panjang. Tapi saya akan bacakan seperti ini. Hai anak manusia. Aku yaitu Tuhan telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku. Peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat. Engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia. Atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu. Dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahan. Tetapi aku Tuhan. Akan menuntut pertanggung jawaban atas nyawanya. Daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu. Dan ia tidak berbalik dari kejahatannya. Dan dari hidupnya yang jahat. Ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Itu Tuhan katakan kepada Yeskil. Ketika Tuhan memanggil dia menjadi seorang nabi. Ketika anugerah firman Allah diberikan kepada dirinya. Tuhan katakan kalau engkau melihat kejahatan seperti ini. Engkau tidak boleh tutup mata. Engkau tidak boleh tidak peduli. Engkau harus peduli. Karena ada pertanggung jawaban hidup. Kalau engkau sudah ingatkan mereka. Dan mereka tidak bertobat. Engkau apa-apa. Mereka akan mati dalam kebinasaan. Tetapi engkau akan menyelamatkan nyawamu. Tetapi kalau engkau diam. Aku akan memintai pertanggung jawaban. Kepadamu. Kita biasanya berpikir gitu ya. Bagaimana mungkin. Aku sudah banyak cerita kok. Aku sudah banyak berbicara. Tetapi mereka tetap tidak mau diajak datang. Untuk mengenal Tuhan. Orang ini dikenal keras hati. Orang ini selalu kaku sifatnya. Bagaimana mungkin. Kalau engkau baca di dalam pasal yang ketujuh. Ayat yang kedua. Perwira itu pun berkata. Kepada Elisa. Bagaimana mungkin. Tidak akan mungkin. Kalaupun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Itu pun tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan berkata melalui Nabi Elisa. Ketika hal itu terjadi. Engkau hanya akan melihat. Tetapi engkau tidak akan makan. Kalau engkau baca seterusnya. Ayat 19 dan 20. Akhirnya perwira ini mati. Keinja-inja orang. Dan dia tidak makan sama sekali. Karena ketidakpercayaannya. Saya bacakan demikian. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah. Sekalipun Tuhan membuka tingkap langit. Ayat 19. Masakan hal itu terjadi. Tapi Elisa berkata sesungguhnya. Engkau akan melihat dengan mata sendiri. Tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu matilah ia. Karena ketidakpercayaan. Di dalam hidup kita ada banyak hal yang sebetulnya. Kita katakan. Kita bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin. Tidak mungkin. Kita seolah-olah membatasi kuasa Tuhan. Sehingga kita berpikir. Orang ini kaku. Orang ini tidak bisa mungkin diajak. Tapi kita harus belajar percaya. Begitu kita tidak percaya. Disitulah kita akan melihat. Bagaimana hukuman itu datang. Dikatakan seperti demikian. Ketidakpercayaan bisa saja masuk akal. Ketidakpercayaan hampir selalu punya alasan. Kita selalu berpikir dengan alasan dengan alasan. Dan kita punya alasan dan seolah-olah masuk akal. Tapi kita lupa. Tuhan melampaui apa yang kita pikirkan. Oleh itu Elisa berkata. Besok. Kira-kira. Semuanya akan kembali menjadi satu sikal. Mereka berkata. Tidak mungkin. Karena engkau tidak percaya. Engkau melihat. Tetapi engkau tidak akan makan. Pertanggungjawaban akan selalu Tuhan tuntut. Di dalam hidup kita. Engkau dan saya harus peduli. Engkau dan saya harus peduli. Lalu yang terakhir. Kenapa harus seperti ini. Tuhan ingin kita berbagi berkat anugerah kepada orang yang belum mengalaminya. Dikatakan tidak patut. Hari ini adalah kabar baik. Kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi. Maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang. Marilah kita pergi. Jadi sekarang. Marilah kita pergi. Kata Injil. Kalau kita lihat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Injil. Itu kan berasal dari satu kata. Ewang Ngelion. Nah kata Ewang Ngelion itu sendiri berarti. Kabar baik. Ketika engkau baca ayat ini. Apakah engkau melihat Injil di balik apa yang dikatakan. Ketika mereka berkata. Hari ini adalah kabar baik. Kabar baik inilah Injil. Injil keselamatan yang datang daripada Allah. Injil keselamatan yang memberikan kebebasan hidup manusia daripada belenggu dosa. Kabar baik tentang kasih Allah. Yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ini yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke enam belas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah sesungguhnya Injil. Jadi ketika mereka sebagai orang-orang yang sakit kusta ini. Mengecap dan menikmati apa yang mereka temukan. Ditinggal oleh tentara aram. Mereka tidak tinggal diam. Dia katakan marilah sekarang kita pergi. Supaya apa? Supaya orang-orang di sana itu. Jangan mati kelaparan. Jangan mengalami tekanan hidup seperti itu. Tapi mereka bisa keluar dari kelaparan hidup itu. Bapak ibu yang kasih oleh Tuhan. Engkau dan saya adalah seperti orang kusta. Orang yang begitu najis di mata Tuhan. Orang yang berdosa di mata Allah. Tetapi engkau dan saya adalah seperti empat orang kusta. Yang sudah masuk di dalam terkemahan orang aram. Menikmati kelimpahan hidup yang begitu luar biasa. Dengan apa yang ditinggalkan. Engkau bisa makan dengan kenyang. Bahkan engkau bisa mengambil banyak sekali dikatakan. Untuk dirinya sendiri. Tapi ketika mereka mengambil untuk dirinya sendiri. Mereka katakan tidak patut. Hari ini adalah kabar baik. Ini adalah hausiausia. Cintian itu hausiausia. Engkau harus pergi memberitahu kepada mereka. Supaya mereka bisa lepas dari kelaparan ini. Mereka membagikan anugerah itu. Apa yang mereka alami mereka bagikan. Sehingga mereka pergi masuk ke kota itu. Supaya orang itu juga mengalami sukacita yang sama. Ketika diberitahu kepada raja. Raja orang mengutus orang melihat. Ketika mereka melihat sungguh itu terjadi. Maka pada waktu itu pintu kota Samareri buka. Orang keluar. Dengan bersorak. Karena tahu disitu ada makanan yang berlimpah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan ingin kita berbagi anugerah. Anugerah keselamatan yang datang daripada Kristus. Itulah Injil. Kabar baik itu. Kabar baik itu jangan disimpan. Harus pergi engkau dan saya memberitakannya. Saya akan tunjukkan ada beberapa gambar. Saya percaya sebagian Bapak Ibu pasti tahu orang ini. Tahu ya. Tahu gak orang ini. Tahu ya. Gak tahu. Ada yang tahu gak orang ini. Orang ini sangat terkenal. Masa gak ada yang tahu orang ini. Mestinya pemimpin gereja mestinya tahu. Gak tahu ya. Mestinya tahu. Masuk majalah Time. Baru. Gak terlalu lama. Tahu ya. Orang ini recurrent. Bukunya ini. Ini pendeta. The Purpose Driven Life. Buku ini luar biasa. Walaupun. Karena buku ini. Saya termasuk orang yang mengeluarkan banyak keringat. Gak ada ya. The Purpose Driven Life. Sebagian majelis mungkin tahu lah. Gak ada buku ini juga kita mungkin banyak mengeluarkan keringat juga. Gak ada ya. Yang sebenarnya tidak perlu. Tapi saya tidak cerita itu. Gak ada ya. Requirement ini adalah seorang hamba Tuhan yang menulis buku The Purpose Driven Life ini. Yang sangat terkenal. Buku ini laku 20 juta kopi. Anda hitung sendiri aja. Kalau satu kopi. Dia dapat satu dolar aja. Gak usah dapat AKE. Satu dolar aja. Kalau 20 juta kopi. Dia dapat berapa? 20 juta dolar. Kalikan uang Indonesia 10 ribu aja. Uangnya Piro. Berapa? Ini kan pengusaha toh. Masa hitungnya lama sekali? 20 juta kali ceban berapa? Kok 20 miliar? 200. Betul ya? Liang pai. Liang pai mie. 200 miliar uang Indonesia. Kalau itu satu dolar. Tapi saya tidak yakin bukunya dia dapat penghargaan satu dolar atas buku itu. Mungkin lebih dari itu. Kayak saya ngambil sederhana aja. Ketika dia sudah laku 20 juta dolar. Maka orang ini menjadi selebriti. Bukan sekedar pendeta. Sehingga majalah time meliput dia. Dia menjadi orang yang tiba-tiba kaya mendadak. Di Amerika. Bukan saja di Indonesia ya. Di orang yang terkenal di Amerika. Kaya di Amerika. Tetapi apa yang terjadi dikatakan. Ketika dia sudah begitu kaya. Dikenal secara mendadak. Dia diwawancarai. Pada waktu itu dikatakan. Istrinya itu sedang menghadapi penyakit kanker. Yang dideritanya. Dan istrinya kalau tidak salah saya sudah meninggal. Karena sakit kanker ini. Ketika dia sedang jaya-jayanya ini. Terkenal dengan penghasilan apa yang ada. Dia dengan istrinya itu mengatakan demikian. Kekayaan yang dia dapat. Tidak akan mengubah gaya hidupnya. Kekayaan yang dia dapat. Tidak akan meningkatkan jumlah pengeluarannya. Karena dia teringat dengan seorang toko. Yang bernama John Wesley. Penghasilan bertambah. Tidak seharusnya pengeluaran bertambah. Tetapi pemberian yang meningkat. Dari situlah 20 juta kopi terjual. Dengan yang dia dapatkan. Dia menyumbangkan 90% dari semuanya itu. Kepada tiga yayasan. Satu yaitu act of mercy. Yang melayani mereka yang menderita AIDS. Lalu yang kedua equipping the judge. Yang melatih pemimpin-pemimpin gereja di negara yang berkembang. Lalu yang ketiga di global peace foundation. Yang membantu mereka yang miskin dan yang sakit. Dan yang butah huruf. Jadi semua kekayaan yang didapatkan karena lisensi buku itu. 90% yang dia sembangkan ketika yayasan itu. Bukan berhenti dari sana saja. Ketika dia sudah seperti ini. Dia tidak lagi menerima tunjangan hidup dari gereja. Dia hitung kembali. Selama 24 tahun dia melayani di gereja. Tunjangan yang dia dapat. Dia kembalikan semuanya. Ini Rick Warren. Bapak Ibu Nekasih Tuhan. Kenapa dalam gereja kita bisa bertemu dengan orang-orang seperti ini? Jawabannya sederhana. Karena mereka tahu. Mereka berangkat dari tangan yang kosong. Mereka menikmati anugerah begitu luar biasa daripada Tuhan. Lalu mereka membagikan kepada banyak orang. Penderita AIDS. Orang-orang yang miskin. Ini orang-orang yang jauh lebih membutuhkan dari dirinya. Rick Warren katakan. Dia membagikan. Hari ini engkau dan saya tidak usah tunggu kaya. Sungguhan. Tunggu kaya seperti Rick Warren pun rasanya juga sulit. Gak tahu sampai kapan. Baru bisa kaya kayak Rick Warren. Betul gak? Tunggu sampai uang ada 200 M itu sampai kapan. Betul gak? Gak pernah bermimpi mungkin. Sebagian dari kita. Kita tidak perlu tunggu. Tetapi yang paling penting adalah begini. Engkau dan saya adalah anak Tuhan yang mengalami anugerah yang sama. Ketika Rick Warren mengalami anugerah itu. Dia membagi. Supaya orang boleh menikmati sukacita yang sama. Hari ini engkau juga mengalami anugerah. Keselamatan di dalam Kristus. Sudah berapa lama engkau diselamatkan oleh Tuhan. Sudah berapa tahun sejak engkau lahir baru. Dan sampai hari ini. Pernahkah engkau sekali saja menceritakan pengalaman keselamatan itu. Mendoakan seseorang. Membawa orang itu untuk mengenal Kristus. Pernahkah sepanjang umur hidupmu sampai hari ini. Sejak engkau dilahir barukan. Menikmati anugerah keselamatan. Sampai hari ini. Pernah tidak satu kali saja engkau berdoa. Untuk seseorang. Orang itu mungkin orang tuamu. Orang itu mungkin saudaramu. Orang itu mungkin kerabatmu atau anakmu. Orang itu mungkin rekan bisnismu. Orang itu mungkin tetanggamu. Pernahkah engkau berkata sesuatu tentang Tuhan. Mendoakan orang ini. Ajak dia untuk mengenal Kristus. Engkau mungkin terbatas untuk mencerita banyak hal. Tetapi engkau bisa mengundang dia datang. Tanggal 20 April. Kita ada satu kebaktian khusus. Di KU yang ketiga. Ada satu KKR yang akan dipimpin oleh rektor. Daripada I3 Batu. Yaitu pendeta Dr. Sudarmanto. Itulah saat momen yang paling tepat. Engkau merindukan seseorang mengalami anugerah yang sama di dalam Tuhan. Bahwa mereka. Karena Injil Tuhan mengatakan demikian. Seperti air yang sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Amsal 25 ayat 25. Seperti air yang sejuk bagi jiwa yang dahaga. Manusia sekarang mengalami kedahagaan jiwa yang begitu luar biasa. Di dalam dekade terakhir zaman ini. Luar biasa dahaganya hidup manusia. Akan kebutuhan spiritualitas hidup. Dan tidak ada jalan keluar. Kecuali mereka kembali kepada sumber hidup. Air hidup itu. Yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Engkau menimba air dari sumber Yaakob. Engkau meminumnya. Engkau akan haus kembali. Tapi kalau engkau meminumnya. Dari dia yang adalah sumber air hidup itu. Engkau sekali-kali tidak akan pernah haus lagi. Tuhan katakan kepada perempuan Samaria. Temukan air hidup itu. Hanya di dalam Kristus. Amsal mengatakan demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Itulah Injil. Kabar baik. Ewangelion. Kabar baik ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kasih oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita mengambil tekad. Ketika kita menyiapkan diri memasuki minggu kesengsaraan. Ada satu orang minimal yang ada dalam benak pikiran kita. Kita doakan orang itu. Kita bawa mereka datang. Pada tanggal 20 April dia akan datang. Pada waktu KKR. Ibadah yang ketiga. Ini adalah satu kesempatan yang Allah percayakan. Kita membagi kasih Tuhan. Kita membagi pengalaman keselamatan. Kita membagi kabar baik itu. Supaya mereka boleh mengalami sukacita akan kebangkitan daripada Kristus. Supaya mereka tidak lagi mati karena kelaparan spiritualitas. Tapi mereka boleh dilepaskan. Seperti empat orang kusta itu yang memberi tahu kepada penduduk di kota itu. Yang menanti kematian. Bahwa ada makanan yang berlimpah. Di tempat perkemahan aram. Engkau bisa katakan. Ada berkat anugerah keselamatan yang berlimpah. Yang engkau cari di dalam Kristus. Dengar. Bahwa mereka. Itu satu kesempatan yang baik. Selama Minggu Pasca mulai tanggal 14. Kita ada doa puasa bersama. Mari Bapak Ibu kita mengambil bahagian. Karena pertanggung jawaban itu. Akan dimintai daripada kita. Kita jangan menjadi orang yang tidak peduli. Engkau dan saya harus peduli. Katakan dalam hatimu. Tuhan aku mau peduli. Terlebih bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu mungkin keluargamu. Apakah engkau akan melihat mereka. Berjalan menuju kepada kematian. Yang kekal. Atau engkau gunakan kesempatan sekarang ini. Karena Alkitab mengatakan. Inilah kabar baik. Seperti air yang sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikian kabar yang baik dari negeri yang jauh. Tuhan sudah sediakan. Injil keselamatan itu. Bagaimana mereka bisa mendengar. Kalau tidak ada yang pergi. Bagaimana bisa ada yang pergi. Kalau tidak ada yang mau diutus. Engkau dan saya dimintai oleh Tuhan. Untuk membagikan hal itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami tahu. Kami adalah anak-anakmu yang sudah menikmati anugerahmu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang kelaparannya Tuhan. Secara rohani. Kami menanti akan kematian. Tapi engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Di dalam engkau kami boleh menikmati kekayaan rohani yang begitu berlimpah ya Tuhan. Sehingga jiwa kami dipuaskan. Jiwa kami rasa dahaga dipuaskan. Lasa lapar kami dikenyangkan oleh firmanmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami boleh mengecap segala yang baik. Anugerah keselamatan itu. Jangankan biarkan kami tinggal diam. Karena kalau kami tinggal diam. Kami tahu hukuman itu akan datang bagi kami. Orang itu biarlah kami segera pergi ya Tuhan. Untuk memberitakan. Akan injil kabar baik itu bagi banyak orang. Secara khusus pada tanggal 25 April ini. Biarlah kami sebagai umatmu boleh mengambil tekad. Untuk mengajak orang-orang. Untuk mendengarkan akan injil keselamatan. Yang datang daripada Tuhan. Melalui KKR akan pasca itu. Terima kasih berkatilah umatmu. Berkati pekerjaan dan keluarga. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.